Perdana jadi istri Egi Maulana Fikri, Adiba Khansa rejin layani sang suami, hingga Umi Pipik beri petuah ini. Adiba itu anaknya memang pendiam ya, dia tipe yang pendiam gitu ya, yang gak banyak ngomong, tapi dia smart gitu. Pasangan pengantin baru Adiba Khansa Azhara dan Egi Maulana Fikri, tanti pamer kemesraan. Pasca sah menjadi sepasang suami istri, momen-momen romantis keduanya tertangkap kamera. Saat resepsi pernikahan malam kemarin, Egi yang terkenal dengan pesepak bola andalan Indonesia, mampu membuat kagum seluruh tamu undangan. Dengan aksinya menggendong sang istri di depan para tamu, Egi sigap memberikan perhatian pada sang istri yang terlihat lelah usai menjalani rangkaian panjang pernikahan. Momen romantis tersebut tentu membuat warganet baper dan senyum-senyum sendiri. Melewati malam yang panjang usai serangkaian acara pernikahan kemarin, pastinya begitu melelahkan. Namun, hal tersebut tak membuat Adiba Khansa lupa untuk melayani sang suami tercinta. Bahagia, begitulah yang saat ini tengah dirasakan oleh Adiba dan Egi. Menjadi suami istri, pastinya ada hal-hal baru yang membuat mereka tak biasa seperti bangun tidur, Egi sudah ada yang membangunkannya. Sebagai istri yang berbakti, Adiba pun terlihat menyiapkan makanan yang siap disajikan untuk sang suami tercinta. Biasa melakukan apa-apa sendiri, kini ada sentuhan hangat seorang wanita di sampingnya. Meskipun terlihat sudah belajar menjadi istri yang baik bagi Egi. Dalam urusan dapur, Adiba pun tak henti belajar pada sang ibu Umi Pipik. Sejak jauh-jauh hari, sang ibu Umi Pipik sudah membekali Adiba tidak hanya nasihat pernikahan, namun juga mengajarkan Adiba soal memasak. Wow, romantis sekali ya sahabat pengantin baru ini. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohma. Serta cupadi karunia memuangkan ya. Amin.